Selamat siang. Hari ini kita akan mengadakan debat calon ketua dan wakil ketua Best Association 2020-2021. Dengan saya, Paneka Putri Faisal dan Kalista Michelle Trimawiduo dari Business Economics 2018, akan memimpin sebagai moderator debat. Hadirin sekalian, sebelum dimulai mari kita simak kata terkip debat, terutama untuk para paslon dan juga pendukung paslon. Bakal diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan atau persoalan yang diberikan. Yang kedua, tidak diperkenankan memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Yang ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Yang keempat, pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang kehidupan personal dari pasangan calon lainnya. Yang kelima, pertanyaan antara pasangan calon hanya diperbolehkan mempertanyakan seputar Human Resource Management, Research and Development, Management, Work Program, dan Problem Solving and Decision Making. Dan yang terakhir adalah, debat ini bersifat resmi, jadi diharapkan menggunakan bahasa yang formal. Selain untuk kandidat, para pendukung yang hadir dalam debat diharapkan untuk menaati beberapa hal. Yang pertama, pendukung harus selalu tertip dengan tidak melontarkan pesan pada kolom chat Google Meet yang kiranya akan mengganggu jalannya dan konsentrasi dari pasangan calon. Dan kedua, pendukung dihimbau untuk mematikan microphone dan kamera pada saat debat berlangsung. Baiklah teman-teman, mari kita mulai debat election calon ketua dan wakil ketua base association periode 2020-2021 antara pasangan calon satu, Elishima Kathleen dan Ferdianto, dan pasangan calon empat, Ricardo Herianto dan Charlie Napoleon Sandra. Oke, jadi debat akan dibagi dalam empat segmen. Dan setiap segmen mempunyai cara debat yang berbeda-beda. Nanti kami akan menjelaskan peraturannya pada setiap awal sesi. Nah, mari kita mulai pada segmen pertama. Pada segmen pertama, para pasangan calon diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberitahukan dalam waktu yang telah ditentukan. Utamanya, menyangkut visi, misi, dan program kerja unggulan. Pertanyaan pertama, dalam waktu 7 menit dan 30 detik, silakan jelaskan visi dan misi Anda jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua base association. Serta apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi dan misi yang Anda telah paparkan. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting untuk dilakukan. Saya persilahkan pertama kali kepada pasangan urut 1 yaitu Alicia Mcatlin dan Ferdianto untuk menjawab. Waktu akan dimulai saat Anda berdua berbicara. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Alicia Mcatlin dari Business Economics Angkatan 2018. Dan perkenalkan juga rekan saya Ferdianto Chai Angkatan 2019. Kami adalah pasangan calon kandidat nomor 1 dari Best Associations untuk alasan 2020 dan 2021. Best Associations itu merupakan himpunan mahasiswa dari prodi kita yaitu Business Economics. Berikut akan digelaskan lebih lanjut mengenai visi misi dan program kerja unggulan kami oleh Ferdi. Visi kami adalah to become a platform that enables students to showcase and nurture their talents and potentials to achieve more. Representing Business Economics as a dynamic, strategic, and applicative major. Untuk misi kami ada empat. Yang pertama, mengenai guidance yaitu to guide and ensure excellent continuation of the projects and events under the student association. Yang kedua, yaitu awareness. Yaitu to increase awareness of business economics as a reputable major that creates graduates able to synthesize economic and business concepts in the face of global economic growth. Yang ketiga itu, interpersonal relationship. Yaitu to build strong relationships among all business economics major students. Dan yang keempat, facilitate, yaitu to facilitate students and expressing and developing their community and soft skills through involvement in project and event. Selanjutnya untuk program kerja kita, kami telah membagi program kerja kita menjadi tiga bagian yaitu acara, publikasi, dan internal. Untuk acara, kami akan melakukan event-event yang sebelumnya sudah ada, seperti Friday, Bunny Program, Cube, sama Business Economics Conference. Akan tetapi dalam kepengurusan kami ini, kami akan mengadakan event baru, yaitu Social Work Based Association. Yang akan berlangsung pada yang kita rencanakan bulan Juli 2021 sampai September 2021. Kami adalah orang yang cukup hoki, cukup beruntung kalau dilihat ya, karena kita bisa menggunakan fasilitas yang bagus dan bersekolah di prasih yang mulia. Untuk itu, kami ingin mengajak kalian semua, teman-teman, untuk memberi kepada orang yang kurang beruntung melalui event ini, Social Work Based Association. Dan di event ini, kami akan membuka Open Donation. Dan kami akan bekerja sama dengan organisasi non-profit, seperti yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, bekerja sama dengan Amsa Indonesia gitu, seperti itu. Dan kami juga bisa bekerja sama dengan Himalain dan organisasi dari kampus lain juga. Dan selanjutnya, program kerja selanjutnya adalah publikasi. Dan ini adalah hal yang sangat penting, yang saya dan kami ingin tekanan, karena ini sejalan dengan visi dan misi kami. Dan di publikasi ini, kami mengadakan dua tipe, yaitu Instagram dan Youtube. Dan di Instagram ini, kami akan mempostingkan media berupa foto, video, dan IG story, dan IG TV. Dan kalau untuk itu, kita akan mempostingkan video, karena ini adalah menyangkut visi dan misi kami, yang itu untuk menaikkan awareness tentang bisnis ekonomis. Untuk penjelasan mengenai program kerja, yang bagian ketiga itu mengenai internal dari cara kerjanya kepengurusan ini. Ini berhubung dengan keluhan dan maksukan yang telah kami dengar dari kepengurusan yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan menjadi tiga, yang pertama itu mengenai quality control, yang akan kami lakukan melalui rapat-rapat. Di sini, rapat-rapat ini yang kami akan jalankan itu bersifat fleksibel dan bergantung terhadap situasi-situasi yang waktu itu sedang terjadi. Yang kedua itu mengenai sistem laporan progres. Jadi, menurut kami, menjalankan sebuah kepengurusan, kepengurusan, atau alfupun itu, progres itu sangat penting. Oleh karena itu, kami akan menjalankan sistem monthly progres yang wajib. Yang wajib, yaitu melalui online atau fill-in jika tidak mau kuningkan untuk bertemu tata kusuka. Yang ketiga itu adalah mengenai job desk. Ini juga sangat berhubung dengan keluhan dan masukan dari kepengurusan sebelumnya. Itu kami mau mengimprove accuracy of job desk dari anggota-anggota di bawah kepengurusan best associations ini. Lebih khususnya itu, kami tidak mau hanya ada wubuk dan SOP yang tertulis, tapi juga kami mau ada job desk pula yang tertulis untuk anggota-anggota di bawah best associations gitu. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih pasangan calon urut satu, Alicia McHatlin dan Ferdianto. Selanjutnya, untuk pasangan calon empat, silakan jelaskan visi dan misi Anda juga. Jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua best association, serta apa saja yang Anda jadikan program kerja unggulan Anda terkait visi dan misi yang telah Anda paparkan. Yakinkan juga para calon pemilih mengapa hal itu penting untuk dilakukan. Saya persilahkan kepada pasuan urut empat, yaitu Ricardo Herianto dan Charlie Napoleon untuk menjawab. Waktu menjawab Anda adalah 7 menit dan 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Selamat siang, saya adalah Salon Ketua dari Economic Student Association. Di saya adalah untuk mewujudkan sebuah organisasi kemahasiswaan yang berdua aktif, berbahagia dengan kebahagiaan, serta profesional yang dapat menjadi waktah aspirasi bagi mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. inspirasi seluruh anggotanya. Selanjutnya program yang dilaksanakan oleh wakil saya yaitu Charlie Napoleon. Halo selamat datang, nama saya Charlie Napoleon. Sentra, sebagai calon wkud Ketua dari paslon nomor 4. Di sini saya akan melampirkan beberapa program kerja unggulan kami. Kita fokus ke empat program kerja unggulan yaitu yang pertama, Business Creativity Challenge, yang kedua, Best Tutor, yang ketiga, sports yang keempat, hearing mulai dari yang pertama, business creativity challenge adalah kompetisi di mana anak SMA dan anak kuliahan yang tahun pertama dan tahun kedua akan bertindak sebagai entrepreneur tapi berpikir sebagai konsultan jadi tujuan kita melakukan hal ini adalah untuk mengimprove program bisnis ekonomi kita yang sesuai dengan tujuan yang kedua ada best tutor di mana kita akan memberikan semacam tutor kepada mahasiswa bisnis ekonomi yang membutuhkan pendalaman materi lebih karena dalam kelas waktunya kan terbatas jadi disini kita akan memakai moto sharing is caring tujuan utamanya adalah membantu adik-adik kelas atau sesama angkatan yang kesulitan dalam pembelajaran yang ketiga adalah sports sports itu berarti kita berolahraga bersama-sama di dalam dengan jurusan yang sama tujuannya adalah memper erat tali persaudaraan antar mahasiswa olahraganya bisa apa saja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mayoritas yang malu yang terakhir adalah hearing hearing itu adalah kita akan membahas masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh mahasiswa kegiatan ini memperkenalkan mahasiswa dengan ketua prodi atau berserta jajaran dosen ilmu pemerintahan untuk membahas masalah-masalah tersebut jadi tujuan ini adalah yang pertama untuk membuka ruang diskusi kongsi pratif yang mempertemukan mahasiswa dengan pihak prodi untuk membangun dialog jadi pada dasarnya yang keempat ini adalah diskusi bersama tentang permasalahan yang akan ditentukan topiknya sekian untuk program kerjanya terima kasih pasangan calon empat dengan jawaban yang telah dipaparkan sebelumnya dan di pasangan calon pertama dan calon keempat menyatakan segmen pertama selesai baiklah semua kami akan lanjut pada segmen berikutnya pada segmen kedua para pasangan calon ketua dan wakil ketua akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh para panelis para kandidat akan diberikan waktu selama 15 menit untuk menjawab pertanyaan seputar tema besar pada hari ini yaitu strategy to manage members and work programs effectively yang sudah diberikan kepada para calon ketua dan wakil ketua dipersilahkan para panelis untuk melontarkan pertanyaan kepada pasangan calon satu oke ini pertanyaan kepada ketua pasangan calon satu apa langkah-langkah tertentu yang akan Anda ambil untuk memastikan bahwa anggota-anggota organisasi akan bekerja secara efektif dan efisien dan bagaimana Anda akan mengukur efektivitas mereka dalam melakukan tugas pasangan calon satu diberikan waktu sebanyak 15 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis waktu dimulai saat Anda berbicara Halo selanjutnya jadi untuk menjawab pertanyaan dari panelis yang barusan diberikan untuk apa yang akan kami lakukan sebenarnya balas lagi kepada program kerja yang mengenai internal yang tadi sebelumnya saya sebutkan yaitu kami mau ensure quality terus progres yang terus berkelanjutan dan memperbaiki mengenai job desk di kepengurusan desk association itu untuk bagaimana langkah-langkah konkretnya mungkin yang ditanyakan langkah-langkah konkretnya itu yang untuk quality control itu yaitu yang mengadakan rapat-rapat rencana kami itu untuk awalnya itu kami akan mengadakan dengan frekuensi rapat yang lebih banyak sampai kayak minimal satu kali seminggu kita akan mengadakan rapat dan dengan seiring berjalannya waktu barulah nanti rapat-rapatnya akan lebih dikurangin lagi misalkan seperti 10 hari sekali kalau misalkan udah gak sebegitu diperlukan untuk rapat terus seperti awal-awal dan yang akan dilakukan ini untuk yang quality control ini untuk yang awal-awal pastinya rapat-rapat ini setiap mulutnya juga selalu harus ada progres selain dari sistem laporan progres kita juga untuk yang tadi disebutkan mengenai progres itu mungkin untuk kayak lebih ke keberlanjutannya setelah best udah lebih established saat kita pertama menjabat kalau misalkan kami terpilih untuk monthly progressnya itu yang seperti disebutkan online atau secara fill in jika tidak mungkin untuk tatap muka tetapi untuk awal-awalnya pastinya kami akan melakukan laporan progres yang lebih banyak jadi dari saya dan pasangan saya kami itu sangat berencana untuk saat masuk saat kami jika terpilih pertama di best association itu frekuensi bertemu itu harus banyak dan progres harus cepat seperti itu terus yang untuk selanjutnya yaitu yang improve accuracy of job desk itu kami akan membuat tertulisnya seperti booknya tambahannya adalah job desk apa saja itu yang dipegang oleh setiap anggota di bawah best association jadi itu untuk mungkin langkah-langkah konkretnya yang akan kami lakukan untuk salah ukurnya mengenai ketiga hal ini bisa dilihat dari beberapa hal menurut kami untuk ini bisa dijelaskan oleh pasangan saya Fabian Percay tadi yang ditanya mengenai tolak ukur gimana cara mengukur keberhasilan dari yang akan kami lakukan gimana alis ini pertanyaannya buat kamu doang jadi nanti kamu jawab sendiri harus kamu yang jawab fully maksudnya untuk tolak ukurnya kami belum ada yang benar-benar sudah tertulis seperti seperti ini seperti ini belum ada sih cuman rencananya pastinya kalau kita sudah masuk kita bakal buat key performance indicators buat setiap divisi-divisi di bawah best association contohnya seperti yang emang sudah ada kan best association itu ada beberapa divisi seperti PR project supporting gitu-gitu kan jadi pastinya setiap setiap divisi itu ada KPI-KPI yang berbeda yang akan kami susun jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil dari best association selain daripada itu juga satu hal lagi yang kami mau tekankan kepada program kerja kami itu yaitu mengenai publikasinya yaitu PR-nya khusus untuk yang kami mau bawa untuk tahun yang akan mendatang jika terpilih itu KPI yang sedikit berbeda dengan tahun lalu yaitu untuk public relations karena seperti dari informasi yang saya dapat dan dari pengalaman saya itu kami melihat bahwa divisi public relations untuk best association tahun yang kemarin itu lebih untuk misalkan membuat caption-caption di Instagram membuat ide-ide untuk posting di Instagram mungkin lebih kepada pembuatan konten kayak gitu jadi untuk rencana kami itu ada KPI tambahan untuk divisi public relations ini yaitu KPI-nya yang menuju lebih kepada publikasi dari konten yang dibuat itu sendiri jadi kalau misalkan bisa dibilang tahun kemarin itu lebih kepada membuat konten atau misalkan ada acara atau apa mereka juga bantu untuk publikasi gitu cuman menurut kami penting banget untuk tolak ukur tambahannya itu mengenai publikasi dari konten itu sendiri yang mereka buat jadi kayak contohnya seperti YouTube dari Best yang selama ini ada video-video di YouTube yang Best tapi kalau kita lihat seperti kayak di viewersnya gitu-gitu sayang banget viewersnya kurang kayak udah susah-susah mengeluarkan effort dan tenaga yang sangat banyak untuk membuat video-video tersebut tapi yang melihat konten-konten tersebut belum cukup banyak orang gitu jadi gimana caranya supaya Best itu lebih dikenal sama konten-konten yang dibuat oleh Best itu bisa dilihat dan diketahui oleh banyak orang itu terima kasih pasangan calon satu atas jawabannya panelis dipersilakan memberikan pertanyaan kedua untuk pasangan calon satu oke sebelum melanjutkan ke pertanyaan untuk informasi pasel satu dan pasel empat untuk waktunya itu waktu kotornya jadi misalkan ada yang koneksinya terputus atau patah-patah begitu tetap jalan waktunya jadi tolong dijaga koneksinya supaya aspirasi dan jawabannya bisa tersampaikan dengan baik lalu ini pertanyaan kedua untuk wakil pasangan calon satu perdianto cai coba dengarkan dengan baik-baik strategi apakah yang Anda sudah siapkan untuk mengatur best association ke depannya dan mengapa strategi Anda merupakan yang terbaik untuk best association terima kasih panelis pasangan calon satu dipersilakan menjawab pertanyaan panelis selama 15 menit waktu dimulai saat Anda berbicara oke untuk pertama-tama saya ingin membalik lagi ke poinnya tadi kepada poinnya chairman saya Elish yaitu yang tentang quality control tentang rapat-rapat sistem progress dan yang job desk gitu nah untuk tadi pertanyaannya itu strategi untuk mengatur best nah kenapa punya kita terbaik karena kita kan melakukan quality control yang melalui rapat-rapat itu jadi kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah atau komplain-komplain yang ada jadi kita bisa counter masalah itu melalui rapat-rapat tersebut dan karena rapat kita bersifat fleksibel dan bisa bisa di bisa kita bisa merapat dalam waktu kapan saja gitu jadi kita bisa counter atau react ke masalah itu lebih cepat dan kita bisa memperbaiki best melalui rapat tersebut dan jika kita tahu masalah-masalahnya melalui rapat tersebut kita bisa mengatur strategi untuk ke depannya seperti untuk memperbaiki produktivitasnya mungkin kalau misalkan ada strategi ini jadi lebih produktif ya gara-gara kita bisa mengidentifikasi masalahnya jadi kita bisa cepat-cepat untuk memperbaiki masalah tersebut lalu kan karena kita ada sistem laporan progress nah di sistem itu kami jadi bisa keep track of the student's record jadi kita bisa tahu progress anak-anak yang masuk best the board of best jadi kita bisa bisa lihat mungkin ada yang bisa dinaikin produktivitasnya jadi kalau misalkan ada yang mau di improve bisa dilihat dari monthly progress ini terus strategi untuk mengatur best selanjutnya yaitu kita akan mengeluarkan akurasi job desk ini karena dari sebelumnya itu kami kan udah ada research gitu kita research kita ada naik-naik juga masalah-masalah yang besar ya mungkin strategi untuk mengatur bestnya itu kurang bagus pada tahun sebelumnya karena masih ada banyak komplain nah untuk itu kami mendengar komplain tersebut kami mau memperbaiki komplain tersebut dengan karena masalah komplain itu kebanyakan dari pekerjaan yang dikasih kayak job desknya itu nggak match sama pekerjaan yang dikasih jadi kita mau mengatur best melalui job desk ini jadi kita kayak melalui job desk ini kita lebih detail isinya kita kita menulis job desknya biar nggak ada salah paham atau salah kerjaan gitu terus selanjutnya sebagai co-chairman ya saya ingin semuanya bekerja sama ya yaitu salah satunya pekerjaannya co-chairman itu untuk kayak mengontrol gitu jadi yang akan saya lakukan adalah saya ingin pertama-tama kayak mengenal semua strength sama weaknesses dari yang board best ini member-member best jadi kalau saya tahu strength sama weaknessnya itu kita bisa membuat strategi yang paling cocok untuk ke depannya untuk misalkan increase productivitynya lalu karena kita tahu strength sama weaknessnya kita bisa lihat opportunity juga apa yang kita bisa lakukan sama yang kita bisa lihat threatsnya juga yaitu SWOT analysis terus untuk untuk ke depannya bisa dibikin strategi itu aja oke terima kasih pasangan calon 1 atas jawabannya panelist dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon 4 oke untuk pasangan calon 4 terutama ketuanya Ricardo Herianto bagaimana cara Anda mengatur skala prioritas Anda dan juga anggota organisasi kedepannya terutama dalam hal keseimbangan aktivitas akademik dan aktivitas organisasi terima kasih panelist untuk pertanyaannya pasangan calon 4 dipersilahkan menjawab pertanyaan panelist selama 15 menit waktu dimulai saat Anda berbicara menurut saya bagaimana cara menentukan skala prioritas itu adalah kita tentuin goals yang ada di setiap divisi tersebut dan kita kasih deadline supaya walaupun mereka tidak memprioritaskan tugas itu secara langsung tetapi mereka harus dapat menyelesaikan tugas yang ikut dan ya selanjutnya bagaimana antara non-akademis dan akademis adalah dari program kerja saya yang pertama kalau di program akademis ada yang itu namanya base tutor yang dapat mengajarkan kepada mahasiswa bisnis ekonomik yang sedang kesulitan kita sharing bagaimana kesulitan saling mengajarkan apa yang sulit di pelajaran tersebut dan untuk di bidang non-akademis adalah kita akan melakukan secara olahraga bersama di setiap bulannya dan olahraga tersebut akan selalu berganti-ganti tujuannya adalah untuk sekaligus mempererat tali persabaran antar mahasiswa dan bagaimana untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan kita dapat memakai sebuah software yang dapat memberikan daily task apa yang harus dilakukan dari setiap divisi tersebut dan divisi tersebut juga dapat melakukan apa yang mereka sudah selesaikan sehingga dapat terfantam dengan baik iam dari saya terima kasih atas jawabannya pasangan calon 4 panelis dipersilahkan memberikan pertanyaan kedua untuk pasangan calon 4 oke untuk kepada wakil pasangan calon 4 pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan menangani anggota organisasi yang tidak kooperatif mengenai kualitas tugas mereka tolong berikan alasan mengapa solusi Anda akan bekerja terima kasih panelis untuk pertanyaannya pasangan calon 4 dipersilahkan menjawab pertanyaan panelis selama 15 menit waktu dimulai saat Anda berbicara oke jawaban saya adalah pertama-tama kita harus mengetahui kenapa kualitas mereka bisa menurut pertama kita ada pendekatan secara personal mungkin atau hal lainnya yang akan disesuaikan dengan kondisi mereka karena menurut saya semuanya harus berjalan dengan fleksibel kita tidak tahu apa yang menyebabkan kualitas mereka menurun pertama-tama jadi kita harus melakukan pendekatan secara personal mungkin atau lain untuk mengetahui setelah mengetahui kita lihat apakah masalahnya ada di ada di kehidupan pribadinya atau sebenarnya memang ada di saat dia mengerjakan tugasnya jika saat mereka mengerjakan tugasnya rasa kesusahan maka kita akan membangun mereka untuk karena menurut saya ini semua tentang tim ya jadi jikalau kita kesusahan dalam suatu hal maka ada baiknya jika kita membantu satu sama lain untuk meningkatkan kualitasnya bagaimanapun menurut saya jika satu sama lain saling membantu maka seperti yang disebutkan belakang ini adalah kita kerja kolaboratif dimana berarti kita meningkatkan kualitas satu sama lain yang paling penting di dalam base meningkatkan kualitas satu sama lain jikalau memang masalahnya berada di personalnya kita lihat apakah kita bisa bantu atau tidak karena mau bagaimanapun itu adalah kehidupan personal bahkan jika mereka memang sudah tidak mau berada di dalam base karena kualitas mereka menurun dia sebenarnya sudah gak mau cuma mau dia gak enak ngomongnya ke kita nah disitu kita lakukan cip pendekatan sebaiknya gimana dan keputusan itu banyak berbeda-beda pastinya disesuaikan dengan kondisi seseorang tapi yang saya fokuskan adalah jika kualitas hasil kerjaannya itu tidak tidak maksimal karena memang selama pengerjaannya itu harus diatasi dengan membantu satu sama lain maka dari itu adalah fleksibilitas adalah jawabannya paling cepat bagi saya sekian mungkin oke terima kasih pasangan calon 4 atas jawabannya dengan ini segmen kedua debat pertama antara calon ketua dan wakil ketua base association 2020-2021 dinyatakan selesai oke teman-teman sekalian dan juga para pasangan calon mari kita masuk kepada segmen ketiga pada segmen ini aturannya adalah akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan calon dalam waktu tertentu kemudian jawaban tersebut akan ditanggapi oleh pasangan calon lainnya dan hanya boleh mempertanyakan seputar human resources research and development management work program dan problem solving and decision making dipersilahkan pasangan calon 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon 4 pertanyaannya dari kami adalah seperti disebutkan sebelumnya dalam program kerja dari pasangan paslon 4 mengenai mengenai best business creativity challenge yaitu yang disebutkan adalah kompetisi SMA dan untuk perkuliahan yang sedang di tahun 1 dan 2 dan disitu kompetisinya adalah kayak seperti entrepreneur tapi berpikir sebagai konsultan untuk improve program business economics pertanyaan saya adalah bagaimana dengan program kerja yang selama ini sudah dilaksanakan yaitu kompetisi kompetisi yaitu yang seperti yang tahun kemarin yaitu cube kalau bisa saya sebutkan cube itu adalah cube is the first emerging business and economics competition in Indonesia that associates both perspectives within a case competition it is the perfect destination for critical mind and future leaders apa beda dari program kerja yang business creativity challenge ini dengan cube dan selain itu apakah kalian yakin kalau misalkan business creativity challenge ini perubahan konsep kompetisi dan lain-lain itu lebih bagus dari cube karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya cube ini adalah business case competition yang dimana disitu tuh konsepnya competition for university in business and economics jadi menurut saya dan pasangan saya cube ini sebenarnya sudah merupakan kompetisi yang sangat merepresentasikan business and economics apalagi kalau misalkan disebutkan oleh pasangan lawan yaitu cube itu bertindak sebagai entrepreneur tetapi berpikir sebagai konsultan maksudnya teknis dari kompetisinya adalah kompetisi seperti apa ya kalau boleh tahu kalau misalkan di cube itu kan sebagai business case apakah bukankah itu justru lebih merepresentasikan prodi business economics itu sendiri dan juga satu lagi mengenai scope dari kompetisi ini untuk murid SMA dan mahasiswa perkuliahan tahun 1 dan 2 saya punya pertanyaan juga mengenai gimana ya kompetisi ini jika menggabungkan SMA dan perkuliahan bukankah itu 2 merupakan pada tingkat level pendidikan yang cukup berbeda apakah nanti akan ada 2 kompetisi jadinya apa gimana karena juga 2 tahun lalu itu cube dijalankan hanya untuk SMA saja dan pada tahun ini untuk perkuliahan dan pastinya ada alasan mengapa cube ini berubah ranah dari skop kompetisinya kayak kemarin itu udah SMA sekarang menjadi untuk perkuliahan ada alasannya dan sudah disetujui oleh Prodi, Kat Bang dan sebagainya untuk mengganti skop kompetisi ini untuk kalau kalian mau menjalankan bisnis creativity challenge ini untuk kompetisi SMA dan perkuliahan gimana ya kayak mengapa kembali lagi ditambahkan untuk anak-anak SMA-nya itu sih pertanyaan oke terima kasih dari pasangan calon 1 untuk pertanyaannya waktunya diberikan sebanyak 5 menit kepada pasangan calon 4 untuk menjawab juga dari pertanyaannya yang sudah diberikan sebelumnya waktu akan dimulai saat Anda berbicara jadi menurut kami bisnis ekonomi bisnis creativity challenge kami akan melakukan melakukan sebuah training di mana anak-anak SMA tersebut dan anak-anak kuliah di tahun pertama dan tahun kedua itu belum banyak mempelajari tentang entrepreneurship sehingga training tersebut dapat mereka gunakan untuk di tingkat kompetisi mereka pun akan dapat disamakan sehingga tidak ada namanya kejomplangan dalam skill mereka jadi disini kita lebih mendalami tentang training jadi gimana kalau kompetisi itu kita berasa dari yang beda-beda kita berasa dari latar belakang yang beda tapi dengan adanya training ini kita ditambahi hal-hal yang sama dan disitu kita melihat betapa kreativitas mereka menggabungkan hal-hal yang mereka sudah ketahui dengan hal-hal yang baru mereka ketahui disini kita lihat bagaimana mereka bisa mengelaborasi atau beradaptasi dengan hal-hal yang baru hal-hal yang lama dijadikan menjadi satu mungkin menjadi hal yang lebih baru lagi dan bahkan akan lebih meningkat lagi oke mungkin itu dari pasangan empat ya jawabannya terima kasih pasangan calon satu diperbolehkan untuk melakukan kritik atau argumen jika berbeda pendapat dengan pasangan calon keempat atau menunjukkan dengan lebih jelas mengapa jawaban yang Anda bisa paparkan pada saat mengkritik ini lebih baik daripada pasangan calon empat waktu yang diberikan sebanyak lima menit kepada pasangan calon pertama waktu yang dimulai saat Anda berbicara oke tadi untuk respon yang kami dapatkan ini kan ini bisnis creativity challenge ya kenapa menjadi training gitu jadi saya jadi agak bingung kenapa menjadi training bukan ini competition terus kreativitas menjadi hal yang menjadi baru lagi maksudnya saya kurang ngerti juga itu jadi menurut saya ini tidak menjawab pertanyaannya oke itu aja oke terima kasih atas kritiknya pasangan calon pertama pasangan calon yang empat saat ini dibersilahkan untuk melontarkan pertanyaan kepada pasangan calon pertama dengan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya silahkan kami adalah penanyaan untuk lompok satu adalah jika program kerja yang Anda lakukan sama dengan tahun lalu apakah yang membuat Anda lebih baik dari pasangan sebelumnya apa yang membedakan Anda dari pasangan sebelumnya sehingga kami harus memilih Anda dibandingkan kelompok tahun sebelumnya saja terima kasih pasangan calon keempat atas pertanyaannya waktu diberikan sebaik lima menit kepada pasangan calon pertama untuk menjawab dan waktu akan dimulai saat Anda berbicara oke tadi mengenai pertanyaannya dari pasangan musuh pasangan nomor empat kalau saya ganti pertanyaannya itu menjadi what makes us so special jadi kami mendapat feedback dari mendapat feedback dari kepengurusan sebelumnya yang dari tahun sebelumnya yaitu komplain-komplain mengenai job desk quality control job desk dan banyak sekali masalah antar members-members dari BES ya jadi yang ingin saya lakukan itu membuat lingkungan yang lebih kualitasnya lebih bagus melalui ya tadi yang di program kerja kami yaitu kita melalui rapat-rapat kita bisa menaikkan kualitasnya jadi lebih bagus juga kerjanya lalu yang membuat kami lebih bagus daripada yang lain adalah kami kami juga memikirkan tentang para member-member yang di BES jadi kayak kalau misalkan saya lihat dari pasangan pasangan omor empat ini fokusnya terlalu lebih kayak ke luar gitu kami kami ingin membuat BES jadi bagus juga kayak seperti kami mau improve quality-nya kita mau improve job desk-nya jadi member-member kita juga lebih bagus jadinya terus yang masalah relasi ini kami ingin memperbaiki juga jadi lebih bagus juga kualitasnya jadi karena internalnya bagus eksternal outcome-nya juga lebih bagus juga otomatis ya lalu kami juga ingin membuat social work ini jadi kita mau membantu masyarakat-masyarakat luar sana yang tidak beruntung seperti kita ini oke oke terima kasih jawabannya jawabannya dari pasangan calon pertama pasangan calon 4 diperbolehkan untuk melakukan kritik atau argumen jika mempunyai pendapat yang berbeda atau pasangan calon 4 juga dapat menunjukkan dengan lebih jelas maka jawaban yang akan Anda paparkan ini lebih baik daripada jawaban calon pertama waktu yang diberikan sebanyak 5 menit kepada pasangan calon keempat untuk menjawab dan dimulai saat Anda berbicara silahkan jika menurut Anda Anda sangat spesial menunjukkan bahwa pasangan sebelumnya atau yang sekarang adalah pasangan yang buruk yang tidak menerima feedback dari yang ada sehingga mereka adalah pasangan yang buruk selanjutnya kami ingin membangun base tetapi kami hanya memiliki cara yang berbeda contohnya sebagai yang pertama melakukan sports dimana kita melakukan aktivitas antara bisnis ekonomi students sebulan sekali untuk mempererat tali persaudaraan menurut pengalaman saya olahraga itu cara yang sangat penting untuk mengembangkan tali persaudaraan dimana mereka sebagai tim belajar yang namanya chemistry selanjutnya bukan dari sikap persaudaraan juga tetapi kami ingin membangun dari akademis sehingga mereka jika semakin pintar maka productivity mereka pun akan meningkat yang dimana program kerja kita adalah best tutor dan yang terakhir menurut Anda social work yang Anda lakukan apakah akan membuat Anda itu berhasil karena di Prasetya Mulia sudah ada social week dari Prasetya Mulia yang dari saya terima kasih pasangan calon keempat atas kritik dari jawaban pasangan calon pertama mungkin dengan ini segmen ketiga pada debat pertama calon ketua dan wakil ketua best association periode 2020-2021 dinyatakan selesai pada segmen terakhir atau segmen keempat kami dari segenap panitia memberikan waktu untuk menyalurkan kata penutup dan meyakinkan calon pemilih untuk terakhir kalinya durasi yang diberikan adalah 5 menit untuk setiap kandidat silahkan pasangan calon 1 untuk memberikan kata penutup waktu dimulai saat Anda berbicara oke terima kasih pertama sama saya ingin berterima kasih kepada lawan dan moderator di debat ini dan teman-teman sekalian juga yang ikut nonton ini karena saya tahu sekarang lagi banyak banget masalah banyak banget proyek-proyek dan banyak banget tugas-tugas yang dikasih oleh dosen-dosen kalian dan uas yang akan datang jadi saya ingin berterima kasih juga karena diberikan opportunity untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan saya looking forward to to the debate oke sekian terima kasih terima kasih pasangan calon satu silahkan pasangan calon empat untuk memberikan kata penutup dan untuk meyakinkan calon pemilih untuk terakhir kalinya durasi yang diberikan adalah lima menit untuk setiap kandidat waktu dimulai saat Anda berbicara pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan kepada saya yang membedakan saya dengan pasangan yang lain adalah saya bukan hanya ingin meningkatkan produktivitas tetapi saya juga ingin meningkatkan rasa kebahagiaan yang dimana dapat ditingkatkan dengan tali persaudaraan antar mahasiswa pasir dan mulia dimana semakin maksudnya tali persaudaraan itu akan semakin lepas sehingga hal ini harus juga diutamakan bukan hanya tentang produktivitas atau keberhasilan itulah yang membedakan saya dari kelompok yang lain terima kasih pasangan calon keempat dengan ini segmen keempat debat pertama dinyatakan selesai sebelum debat bagian pertama diutup secara resmi kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran kerjasama serta kontribusi dari masing-masing pasangan calon serta teman-teman sekalian kiranya informasi yang didapat pada debat bagian pertama ini dapat membantu meyakinkan kalian untuk memilih calon ketua dan wakil ketua yang dirasa dapat memimpin dan mengembangkan best association ke depannya dimohon untuk selalu memprioritaskan dan tidak melupakan tanggung jawab akademik Anda terutama untuk pasangan calon terima kasih terima kasih